Intro Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di YouTube Objective Channel bagi sama Reshya Nah, buat sahabat Toto yang produktif dan sering banget menggunakan gadget di dalam mobil Pastinya butuh banget nih aksesoris ini, yaitu wireless charging Dan kabar baiknya, buat sahabat Toto yang mempunyai Innova Xenix, wireless charging ini sudah ready untuk mobil Innova Xenix Bisa langsung dipesan dan juga bisa langsung dipasangin di mobil kalian Nah, di waktu sebelumnya nih sahabat Toto yang pernah nge-spill prototype dari produk wireless charging untuk Innova Xenix ini Dan sekarang produknya sudah ready dan bisa kalian langsung pesan aja di Auto Project dan dipasangkan di mobil Innova Xenix kalian Raja juga mau remind lagi nih, kenapa sih kalian membutuhkan produk wireless charging untuk mobil kalian ini Jadi kalau misalnya lagi di mobil nih, terus tiba-tiba handphone kalian baterainya habis, terus nggak bawa kabel Tenang aja, kalau misalnya sudah ada wireless charging ini, kalian praktis banget cukup menetapkan handphone kalian di atas aksesoris ini aja Langsung nge-charge dan juga kekuatannya itu 15 Watt, jadi yang pastinya bakal cepat banget menge-charge device ataupun handphone kalian Jadi nggak perlu nunggu waktu yang cukup lama, karena sudah ada teknologi fast chargingnya Nah, tapi kita buat lebih fungsional lagi nih sahabat Toto, kita tambahin 2 slot USB A dan juga USB C Jadi kalian kalau misalnya bawa kabel terus mau nge-charge 3 device secara bersama itu bisa banget Nah, daripada lama-lama lagi kita langsung unboxing aja produknya dan mungkin kalian juga penasaran ya Gimana sih bentukan finalnya dan di mana sih peletakan si wireless charging di Innova Zenix ini Kebetulan kita akan pasangkan di Innova Zenix yang tipe Q, tapi kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya wireless charging di Auto Project untuk Innova Zenix ini Bisa dipasangkan di semua tipe mobil Innova Zenix mulai dari yang G, C dan Q Oke, sahabat Toto sekarang kita bakal unboxing produk wireless charging terbaru untuk Innova Zenix nya Tapi sebelumnya saya mau kasih tau juga nih kalau misalnya Auto Project itu mengeluarkan beberapa wireless charging untuk beberapa tipe mobil Nah, semua produknya ada di samping Raysia ini ada untuk mobil All New HRV, ada untuk mobil All New Expander dan juga Expander Cross Kemudian ada untuk mobil Rays dan Rocky dan juga ada mobil All New Pajero Kemudian yang terakhir ada untuk mobil All New Innova Nah, buat sahabat Toto yang punya mobil tersebut bisa nih kalau misalnya mau pasang wireless chargingnya dari Auto Project pastikan ya Packagingnya seperti ini jadi kalian nggak bakal mendapatkan produk palsu selain produk Auto Project Nah, pokoknya sahabat Toto harus pastikan ada logo Auto Project nya di sini Kemudian ada tulisan wireless charging untuk Innova Zenix compatible for All Type Innova Zenix Dan ada informasi 15W fast wireless charging dan 3 triple coil technology dan juga ada scan barcode nya disini dan ini ada gambar produknya Dan yang pastinya kalian kalau misalnya pasang wireless charging di Auto Project ini akan mendapatkan garansi selama 1 tahun Nah, langsung aja yuk kita bakal buka produknya dan kalian akan melihat langsung produknya seperti apa Nah, sebentar ya Nah, oke langsung aja kita buka di bawah ini juga ada logo Auto Project nya pastinya Nah, Rizky kan tadi bilang ya kalau misalnya produk wireless charging ini bener-bener simple dan juga yang pastinya praktis banget digunakan Karena kalian akan langsung mendapatkan satu produk seperti ini aja nih sahabat Toto Ini dia wireless charging nya dan kalian akan mendapatkan buku petunjuk pemakaiannya Ini dia produknya sahabat Toto kalian akan mendapatkan satu produk wireless charging Di mana ini ada tempat untuk meletakkan handphone nya di sebelah sini dan juga gak ketinggalan ada dua slot USB yaitu USB A dan juga ada USB C nya Nah, ini dia kabelnya Kenapa Rizky bilang praktis karena ini cukup disambungkan ke lubang lighter yang sudah ada di mobil Innova Zenix kalian Nah, ini dia nih sahabat Toto Jadi praktis banget gak sih pemakaiannya kalian tinggal langsung pasang aja Gak membutuhkan waktu lama-lama mungkin satu menit juga udah bisa langsung terpasang Dan kalau misalnya kalian khawatir nih sahabat Toto ini produknya bakal gak menempel sempurna di dashboard kalian Tenang aja karena di bagian belakang ini sudah ada double tip 3M nya sudah disediakan Jadi kalian gak perlu repot-repot nyari double tip lagi kemudian gunting-gunting lagi Sudah disediakan di sini nih sahabat Toto Jadi tinggal dilepas aja tinggal ditaruh di dashboardnya kemudian ditempelin aja Nah, ini dia produk wireless charging Kalau misalnya kalian yang beli di Auto Project akan mendapatkan satu set seperti ini Langsung aja yuk kita pasangin di mobil Innova Zenix tipe Q kita Nah, sahabat Toto sekarang kita udah di dalam mobil Innova Zenix yang tipe Q Dan sekarang kita bakal pasangin wireless charging dari Auto Project di Innova Zenix ini Nah, sebelumnya semua ngasih tau juga nih Kalau misalnya bawaan Innova Zenix tipe Q ini Sudah ada wireless charger bawaannya Dan posisinya itu ada di dalam konsol box Dan memang uniknya dari Innova Zenix ini Pintu konsol box ini harus dibuka dari kanan ke kiri Jadi kalau misalnya kalian nih sambil ngecas Tapi mau tetap melihat handphone kalian Agak ribet dan agak mengganggu banget ketika konsol box ini Pintunya harus tetap dibuka Makanya tidak ada di jangkauan pengelihatan kalian Ketika kalian ingin ngecas dengan wireless charger bawaan dari Innova Zenix nya Nah, seperti yang saya infokan tadi juga Kalau misalnya wireless charger bawaan dari Innova Zenix ini Belum fast charging dan juga tidak ada tambahan untuk slot kabelnya Nah, langsung aja ya Kita bakal bahas wireless charging dari Auto Project untuk Innova Zenix ini Dia itu posisinya ada di bagian dashboard kursi penumpang nih sahabat ototol Jadi bener-bener kelihatan banget ketika kalian Mau melihat handphone kalian saat lagi di cas Bentuknya sudah presisi banget Sudah sesuai dengan ukuran dari dashboardnya Langsung aja kita coba masukkan Nih, tuh ya Dan juga karena sudah ada 3M nya di bawah Jadi sudah mantep dan juga sudah pakem banget menempel di bagian dashboardnya Nah, cara menyalakannya juga praktis banget Kalian cukup menghubungkan kabel untuk lighter ini Di lubang lighternya sudah disediakan di Innova Zenix nya Di bagian sampingnya ini nih sahabat otot Oh, langsung indikator powernya langsung menyala Dan kalian sudah bisa langsung menggunakan Ini kita coba ya Langsung aja kita taruh di bagian atasnya Dia langsung mengecas Jadi bener-bener praktis banget dan mudah banget Kalian gak perlu bantuan kabel sama sekali Tinggal taruh aja di bagian atasnya langsung mengecas Dan juga saya ingetin lagi Kalau misal kekuatan dari wireless charging ini Dia 15V Jadi kalian itu bakalan cepat banget ngecasnya Gak perlu nunggu-nunggu lama lagi Untuk mengecas baterai handphone kalian sampai penuh Nah, keistimewaan dari wireless charging auto project ini Gak juga memiliki 2 slot tambahan USB Untuk kabel yang USB A dan juga kabel yang USB C Langsung aja ya Kita cek apakah ketika kita sambungkan kabel dengan handphonenya Dia bisa berfungsi dengan baik Ini kita coba ke handphone yang pertama Kita sambungkan untuk yang kabel USB A Ini kita coba sambungkan ke handphone yang pertama ya sahabat otot Ini kebetulan USB A Tuh, dia langsung mengecas Dan juga sudah pas charging Oke, kita lanjut lagi ke handphone yang ketiga Ini kita pakai USB yang C Tuh, pengisian daya cepat Jadi, dia tiga-tiganya itu Sudah dihubungkan wireless charging yang masih aktif Kemudian yang USB A dan juga USB C Sudah dicolok kedua-duanya Dan dia tiga-tiganya masih berfungsi Dan juga mengecas secara fast charging Jadi, bener-bener kalian gak perlu nunggu lama-lama lagi Untuk mengecas handphone di mobil kalian Pastinya bakal membantu banget nih Ketika kalian kehabisan baterai saat lagi di dalam mobil Nah, itu dia sahabat otot produk terbaru dari Auto Project untuk Innova Zenix Yaitu wireless charging yang sudah bisa kalian pesan dan juga bisa kalian pasang di mobil Innova Zenix kalian Lalu saya remind lagi kalau wireless charging ini bisa untuk Innova Zenix semua tipe Dari mulai tipe G, tipe V dan juga tipe Q Nah, buat sahabat otot yang mau dapetin ASUS ini Langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian Karena ASUS Auto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia Ataupun kalau misalnya kalian mau main ke experience store kita di Auto Project Garage Langsung aja main yang cabangnya ada di sini Dan juga jangan lupa cek di e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee dan juga di Bliwi Dan juga jangan lupa nih follow semua social media kita mulai dari Instagram, TikTok Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project untuk mendapatkan semua informasi terupdate Mengenai ASUS-nya Auto Project Oke, segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian And see you in the next video Auto Project, bikin mobil auto keren Bye bye!